Karena keluarga anda telah mengancam saya Boleh saja bohongi publik Tapi tidak kedua mata saya Kok mas, saya ngadepin widi ya Tok, ya Ketar-ketir semua bro Eh, tunggu dulu, tunggu dulu Ini udah ada yang ngasih git, pindahin dulu Kita pindah, pindah belah kiri bro Kira-kira udah mirip belum? Salam sehat semua bro Hai guys, jumpa lagi bersama dengan saya Kang Mas Andi Dan seperti biasa kali ini kita akan mereaksin beberapa video Yang video tersebut tentunya tidak jauh dari pembahasan kasus Vina Cirebon Dan seperti biasa, video-video yang sering kali membahas tentang kasus Vina Cirebon Yang isinya tentang fakta terbaru dan bukti-bukti terbaru Adalah video dari Ibu Widya Dan langsung saja kita ke video yang pertama Lah, katanya, oh itu katanya Peggy Setiawan Bukannya emasnya si Rama dia Kan dia kan anaknya Pak Cecep katanya Cecep mantan supir bapak kan Ya kan, boleh saja bohongi publik Tapi tidak kedua mata saya Oke Tidak dengan Allah di atas Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi Kan Rama bikin konten Kemarin katanya Ibu Widya ngebully kakak ipar saya Sayang banget sama kakak ipar Apa karena kakak iparnya udah membelikan motor Minta sama mama untuk dibelikan motor Karena adeknya belum bisa pakai motor kan Ya entah, Ramah ya Ya Kata Ramah Silahkan Pak Widya bully Mas Ramah Ya Ramah Ya Dengan mas Peggy Setiawan Ya Disitu ada yang bicara Suara kakak ipar kan yang mandu kan Ya tah Ya entah Boleh saja Kalian bohongi publik Klarifikasi sana Klarifikasi sini Tapi tidak dengan kedua mata saya Tidak bisa Kekuatan saya hanya Allah Sebentar lagi Kekuatan super Bulan ini Bulan Juni ini Ini akan terkuat semua Oke Jadi gak usah banyak-banyak Klarifikasi Nanti kalau Salah keceplosan Di upload orang Bilang itu editan Dan satu lagi Buat Ramah Bedakan mana orang Yang mengangkat kebenaran Mana orang Yang pencari Kebenaran Mana orang Yang pencari Keadilan Mana orang Yang Membuli Kakak iparnya Karena keluarga anda Telah mengancam Saya Karena saya Mengungkap kebenaran Jalan kebenaran ini Akan terungkap Dan Satu lagi Pengacara-pengacara Kalian Itu Udah Yang namanya Indikasi Intimidasi Saya Dan Kakak ipar anda Itu Udah Indikasi Seluruh keluarga Kalian itu Untuk Mengancam Saya Ya kan Itu Ancaman Buat saya Ya kan Kalau ada Sayembarah Orang Yang menanyakan Widia Hanya Sepuluh Juta Berapa Anda Bayar Pak Cecep Supir Kalian Itu Dulu Berapa Anda Sekeluarga Membayar Yang namanya Pak RT Untuk Menyembunyikan Anak Pak RT Pada Kalian Kumpul Kumpul Waktu Itu Berapa Besar Anda Anda Semua Membayar Yang Namanya Skenario Skenario Motor Pinjam Kemudian Yang namanya Pengacara Itu Berapa Besar Anda Anda Semua Masa Hanya Menangkap Widia Saja Cuma 10 Juta Kalian Mampu Bayar Pengacara Kondang Yang Harganya Miliaran Ya Bisa Enggak Membedakan Antara Pengangkat Kebenaran Menelisik Keluarga Kalian Itu Dengan Membuli Bisa Enggak Saya Bukan Membuli Saya Akan Membongkar Fakta Fakta Sebenarnya Dan Semua Nitisen Ini Saya Minta Agar Pernikahan Kakak Ipar Anda 2018 Lalu Itu Di Up Semua Semoga Bocor Semua Ada Ada Seseorang Pegi Setiawan Di Antara Keluarga Kalian Yang Mengiringi Kakak Ipar Anda Dalam Pernikahan Oke Oke Apakah Ucapan Saya Ini Membuli Anda Atau Ucapan Saya Ini Untuk Membelah Kebenaran Mengungkap Drakor Drakor Keluarga Kalian Bisa Gak Anda Itu Membedakannya Coba Katakan Ya Anak Kolomerat Anak Pejabat Coba Bisa Gak Anda Itu Seorang Kuliah Semester Tiga Bisa Gak Membedakan Antara Widia Akan Membongkar Drakor Keluarga Mantu Dengan Bulian Bisa Gak Anda Itu Sekolah Semester Tiga Bukan Anak Kecil Baru Disunat Kemarin Bukan Ya Coba Perhatikan Semua Netizen Udah Mendapatkan Yang Namanya Video-video Pada Saat Kakak Ipar Anda Itu Menikah 2018 Lalu Oke Semoga Anda Anda Semua Masih Bisa Tidur Boleh Saja Kalian Membohongi Publik Tapi Tidak Dengan Kedua Mata Saya Dan Dunia Saya Oke Oke guys Itulah tadi Video Dari Ibu Widya Yang menjelaskan Tentak Fakta Peggy Ada di Pernikahan Kakak Iparnya Dan menurut kalian Bagaimana silahkan Tulis di kolom komentar Sekarang kita next Ke video Berikutnya Kok Mas Ngedapin Widya Tok Ya Ketar Ketir Semua Bro Ya Eh Tunggu dulu Tunggu dulu Ini Udah Ada yang Ngasih Gap Pindahin Dulu Kita Pindah Pindah Belah Kiri Bro Ya Kira-kira Udah Mirip Belum Salam Sehat Semua Bro Ya Ya Kot Ngotorin Tangan gue Nangkep Widya Ntar juga Ada proses Hukum Yang berlaku Gak usah Pusing-pusing Say Ya kan Tapi Berhubung Netizen Itu Baik Banget Ya Terus IT-nya Berjalan Juga Ada Tudak Put Alamat Widya Orang Pagar Alam Mantan DKW Sampai Surat Perceraian Telepon Gue Punya Jadi Nggak Sulit lah Nyari Widya Lo lagi Di Jawa Timur Lagi Dimana Gue Juga Tau Udalah Widya Ya Udalah Gue Nggak ada Urusan Sama Lo Tapi Karena Dia Nyerang Pribadi Sampai Bawa Suami Gue Dibilang Dibunuh Karena Gue Kurang 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 Ajar Itu Ya Kan Terus Kenapa Kalau Bobo Suami Gue Gue Ini Pelacaranya Pina Kenapa Lo Jadi Nyerang Gue Ngomong Ngomongin Gue Ini Itu Emang Kenapa Salahnya Gue Apa Gue Tanya Udah Kalau Kalian Nggak Suka Sama Gue Jangan Masuk Gerung Gue Ngapain Sih Gue Liatin Live Gue Sana Ikutin Ini Kalian Apa Suhu Tapi Saya Hanya Salud Aja Pengacara Yang Banyak Duitnya Tidak Bisa Mengusut Tuntas Cuma Jumpa Pers Diundang Sana Diundang Sini Itu Aja Kerjanya Cuma Ambil Kertas Baca Tanda Tangan Jumpa Pers Cuma Ambil Kertas Baca Jumpa Pers Aku Juga Bisa Lakukan Itu Jumpa Pers Jumpa Pers Aku Bisa Juga Lakukan Itu Mana Kinerjanya Jalan Enggak Kesana Cari Fakta Seperti Bapak Dede Mulia Denggak Ada Baik Itu Orang Yang Siaran Langsung Terus Itu Semakin Saya Sentil Itu Semakin Panas Dia Masa Calon Pemimpin Sebagai Wali Kota Sibuk Ngurusin TikTok Ngurusin Gip Calon Pemimpin Kamu Kerenca Kalau Bener Urusin Pina Cari Fakta Kelapangan Buktikan Jangan Jangan Jumpa Pers Anak TK Juga Bisa Jumpa Pers Menulu Itu Jumpa Pers Yang ada Di Televisi Anak Kecil Itu Ditanya Oleh Pengacara Dulu Kenapa Enggak Mau Jadi Pengacara Karena Pengacara Itu Banyak Bohongnya Enggak Ada Kerjanya Selain Bohong Ya kan Tapi Enggak Semua Pengacara Si Yang Begitu Masih Ada Pengacara Saya Yang Heran Pengacara Dua Ini Aja Yang Pengacara Dua Ini Aja Kalau Pengacara Pengacara Lain Insyaallah Berpihak Ke Saya Insyaallah Berpihak Ke Saya Ada Penemuan Titik Terang Dari Saya Ada Penemuan Titik Terang Dari Yang Namanya Bapak Deddy Mulyadi Lah Kalau Yang Kedua Ini Dua Pengacara Ini Ya Reportasenya Apa Kerjanya Apa Cuma Jumpa Pers Jumpa Pers Tok Ya Benar Yang Ngaku Itu Ucapan Saya Benar Angkat Jempolnya Salam Wara Salam NKRI Aja Nah Itulah Dia Tadi Guys Video Yang Terakhir Yaitu Antara Ibu Widya Yang Seringkali Berusaha Memberikan Fakta-fakta Terbaru Dan Bukti-bukti Yang Nyata Tentang Kasus Pina Cirebon Ini Dan Juga Antara Ibu Putri Pengacara Dari Keluarganya Pina Bagaimana Menurut Kalian Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Dan